selamat menikmati corona dengan akhir jaman secara khusus dengan antikris ini banyak sekali beredar di medsos ada beberapa orang yang mengkaitkan dan saya mendapat beberapa pesan ini untuk itu hari ini mungkin kita perlu membahas bersama kakak bagaimana pandangan kakak terhadap pesan-pesan yang beredar di medsos ini gimana corona dikaitkan dengan akhir jaman secara khusus antikris 666 oke baik oke jadi ini ada yang pertama bunyi pesannya seperti ini percaya atau tidak itu hak anda mari kita coba bermain angka corona berjumlah 6 huruf C abjad ke 3 O abjad ke 15 R abjad ke 18 O abjad ke 15 N abjad ke 14 A abjad ke 1 jika dijumlahkan 3 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 1 sama dengan 66 dan 66 ini digabung ini digabung dengan jumlah huruf corona 6 huruf sehingga menjadi 666 666 ini merupakan angka antikris apakah angka dari hasil ini merupakan angka kebetulan Roma Mohon maaf Wahyu 13 ayat 18 mengatakan yang penting disini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666 oke ini pesan yang pertama menarik menarik ya menarik dikaitkan dengan corona yang kedua bunyi pesannya itu seperti ini misteri covid-19 jadi tadi corona sekarang covid-19 berdasarkan perpaduan angka romawi dan latin covid-19 itu dikatakan perpaduan dari angka romawi dan latin C sama dengan 100 O sama dengan 0 lebih besar 60 atau 6 adalah angka manusia V 5 I 1 D 500 jumlah 666 tanda pemisah sekaligus penghubung 19 adalah terdiri dari 1 dan 9 angka 1 adalah angka pertama sama dengan alpha angka 9 adalah angka terakhir sama dengan omega tanda antikristus waspadalah waspadalah ini dua pesan yang beredar kira-kira bagaimana menurut kakak kita mengingkapi adanya pesan-pesan ini kalau kita belajar doktrin akhir jaman akhir jaman itu nama doktrinya adalah eskatologi eskatos bahasa Yunan itu artinya terakhir jadi eskatologi itu artinya ilmu tentang atau ajaran tentang hal-hal atau perkara-perkara terakhir terakhir disini maksudnya akhir jaman nah kalau kita melihat minat orang atau respon orang terhadap eskatologi itu sebenarnya terbagi dua macam pertama ada yang namanya eskatofobia eskatofobia itu adalah orang yang terlalu takut bicara akhir jaman jadi dia mau bicara hal apa saja tapi jangan bicara akhir jaman kalau akhir jaman agak ngeri-ngeri jadi tidak mau bersentuhan dengan segala macam hal yang berkaitan dengan akhir jaman eskatofobia tapi ada yang tergolong eskatomania ini orang yang hobi sekali bicara akhir jaman pokoknya dia omong apa saja ujung-ujungnya akhir jaman nah termasuk hobi sekali menghubungkan segala sesuatu makanya corona juga dihubungkan dengan akhir jaman covid-19 juga akhir jaman lihat awan bentuk Yesus di langit itu akhir jaman tsunami akhir jaman pokoknya semua apa saja dihubungkan akhir jaman namanya eskatomania nah jenis-jenis seperti ini yang menghubungkan corona dan covid-19 dengan antikris nah ini kategorinya adalah eskatomania nah sebentar saya akan menjelaskan dua isi pesan itu tapi satu hal yang kita perlu ketahui adalah bahwa metode menghitung nama orang dengan menggunakan angka-angka tertentu itu memang bukan metode baru ini metode sudah sangat tua dan ini disebut sebagai metode gematria ya metode gematria ini didasarkan pada angka-angka ekvivalen dalam abjad-abjad ibrani yunani latin jadi gini ya orang dulu kalau mau menghitung sebuah angka mereka bisa hanya pakai nama huruf saja dan ada angka-angka ekvivalen misalnya dalam abjad ibrani ya alep bet gimel dalet nah alep itu angkanya satu bet huruf kedua dalam abjad ibrani itu angkanya dua gimel angkanya tiga dalet angkanya empat dan seterusnya kalau saudara semua boleh melihat gambar di bawah ini ini adalah angka ekvivalen dalam abjad ibrani nah tapi hitungannya bukan dia gini ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sepuluh tidak ada sebelas satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh lima puluh enam puluh tujuh puluh empat puluh empat puluh empat puluh seratus dua ratus tiga ratus empat ratus dan seterusnya jadi angkanya begitu nah dengan angka semacam itu maka dengan angka ekvivalen dari huruf-huruf dalam abjad-abjad itulah maka kita bisa membuat perhitungan bilangan nama itu berapa ya misalnya kalau kita mengacu pada abjad latin ya misalnya A itu satu D dua C tiga D empat terus sampai huruf terakhir set dua puluh delapan ya maka bukan dua puluh lapan dua puluh enam dua puluh enam dua puluh enam dua puluh huruf tapi angkanya sampai sepuluh jadi dua puluh oh ya tiga puluh per puluh jadi seratus nah maka dengan perhitungan semacam itu jadi misalnya nama saya S E itu adalah lima lalu S itu seratus R itu sembilan puluh lalu A itu kembali satu jadi S itu seratus sembilan puluh nah lalu nama saya yang kedua nama tanya itu Alfred A itu satu L tiga puluh F enam R sembilan puluh E lima D empat maka seratus tiga puluh enam jumlahnya lalu marga saya itu soru maka S itu seratus O enam puluh R sembilan puluh U tiga ratus maka total lima empat puluh maka seratus sembilan puluh tambah seratus tiga puluh tambah lima ratus lima puluh totalnya delapan delapan dua enam-enam-enam maka Israel suruh bukan anti-Kristus cara gitu Nona Daud tinggal dihitung berapa kalau enam-enam-enam berarti anti-Krist resguintal hitung saja nah itu namanya metode gematria tapi pertanyaan kita sekarang adalah bahwa apakah pada waktu Rasul Yohanes berbicara soal angka anti-Kristus ini yang disebut enam-enam-enam apakah Yohanes memang memaksudkan itu dihitung dengan metode gematria ini itu jadi pertanyaan kalau memang Yohanes memaksudkan demikian kita boleh menghitung-hitung tapi kalau Yohanes tidak memaksudkan begitu maka semua metode gematria dipakai hitung-hitung anti-Kristus menjadi salah ya nah menurut saya sih Yohanes tidak mungkin menggunakan metode gematria apa alasannya pertama adalah bahwa kita harus menyadari angka enam-enam-enam yang dibicarakan sebagai lambang dari anti-Kristus itu itu ada dalam kitab wahyu kitab wahyu itu adalah salah satu kitab yang sifatnya simbolik dan hampir semua angka di dalam kitab wahyu tidak bisa diartikan harfiah itu adalah angka-angka simbolik sehingga kita kalau menggunakan metode gematria kita sudah mengharfiahkan angka-angka itu sifat kitab wahyu tidak rasanya aneh bahwa semua angka di dalam kitab wahyu itu bersifat simbolik lalu sampai pada angka yang paling penting ini enam enam kok sifatnya harfiah rasanya mustahil kedua adalah bahwa kalau kita menggunakan metode gematria untuk menghitung angka enam 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 maka kita akan mendapati bisa terlalu banyak kemungkinan orang-orang jumlah angkanya adalah enam 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 nah ini jadi masalah nah kalau kita melihat sepanjang sejarah saja saya mencatat ada banyak orang yang pernah dianggap sebagai antikristus karena nama-nama mereka setelah dihitung-hitung jumlahnya enam enam misalnya itu pernah ada paus ya paus pernah dihitung jadi enam enam lalu mereka bilang paus itu antikristus John Knox juga pernah dihitung enam enam maka John Knox adalah antikristus Martin Luther pernah dihitung lalu disebut Martin Luther itu antikristus Napoleon Bonaparte pernah dihitung lalu angkanya enam 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 lalu Napoleon itu adalah antikristus juga paus Benedictus sembilan itu pernah dihitung juga enam 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 juga lalu dikatakan dia adalah antikristus Kaiser Caligula Kaiser Trajan Kaiser Julian juga pernah disebut sebagai antikristus bahkan Muhammad yang adalah nabinya orang Islam itu juga pernah dihitung-hitung rotalnya enam 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 lalu Muhammad adalah antikristus ya dan banyak seperti itu John F. Kennedy presiden mantan presiden Amerika pernah dihitung juga Bill Gates ya Bill Gates yang Microsoft itu pernah dihitung juga enam enam nah maka disini ini menjadi aneh tapi mungkin kita bertanya mengapa sampai kok nama-nama itu kok bisa jadi enam 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 itu apa nah disinilah kelemahan metode gemateria yang mencoba mencocokkan ada seorang ahli mengatakan bahwa orang terbiasa atau berusaha untuk menghitung sedemikian rupa supaya musuh bebiutannya itu tepat angka enam 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 maka ada banyak metode untuk dipakai supaya mencapai angka enam 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 itu misalkan kalau contoh saya tadi ya kalau Esra Alfred suruh ternyata tidak cocok ini maka suruhnya dibuang tinggal Esra Alfred saja supaya pas ya tapi kalau Esra Alfred juga ini masih belum pas mungkin Esra Alfred S atau kalau tidak pas juga mungkin ditambah pendeta Esra Alfred suruh pokoknya ditambah dikurang atau dimodifikasi supaya pas nah itu kelemahan di dalam sejarah dimana orang menggunakan metode gematria untuk menghitung angkanya pas nah itu terjadi misalnya pada waktu perang dunia ada orang menghitung angka nama Hitler untuk menjadikan Hitler menjadi antikristus maka dia menggunakan abzat latin tapi kalau abzat latin itu kan A 1 B 2 C 3 tapi kalau hitung begitu maka nama Hitler tidak akan bisa dapat 666 bagaimana supaya nama Hitler menghasilkan 666 maka dia tidak mulai dengan A itu 1 dia mengubah A menjadi 100 A menjadi 100 B 101 C 102 dan seterusnya dia diubah perhitungannya sehingga akhirnya Hitler itu menjadi H itu 107 lalu I 108 T 119 L 111 E 104 R 117 totalnya 666 maka Hitler antikristus maka disini ini perhitungannya diubah ya metodenya angka ekvivalennya diubah nilainya supaya membuat Hitler menjadi 666 666 salah satu Kaiser Romawi yang dianggap sebagai antikristus adalah Kaiser Domitianus namanya Domitianus tapi begitu dijadikan Domitianus tidak pas 666 supaya bikin pas maka US di belakang dibuang Kaiser Domitian begitu Kaiser Domitian pas 666 maka jadilah Domitian itu adalah antikrist antikrist Kaiser Nero pernah dianggap antikrist karena mereka hitung karena hitung Nero N-E-R-O tidak pas maka mereka tambah N karena dikatakan bahwa Kaiser Nero juga bisa namanya Kaiser Neron tapi setelah Neron ternyata tidak pas juga karena tidak pas maka ditambah di depan Kaiser Neron Kaiser atau Kaiser Neron pas 666 nah itu model seperti itu dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu karena itulah maka dengan metode gematria semacam ini rasanya itu membuka peluang terlalu banyak supaya mencap siapa saja yang menjadi musuh berbiutannya menjadi antikristus maka jelas bahwa ini pasti salah dan karenanya kita harus menolak metode gematria ini atau harus menafsirkan bahwa pada waktu Yohanes itu bilang angka antikristus 666 itu tidak dimaksudkan dengan perhitungan gematria jelas sampai sini jadi sebenarnya bagaimana kita memahami ini 666 tadi kan sudah disinggung bahwa kalau kita bicara soal angka-angka dalam kita wahyu itu angka-angkanya sifatnya simbol ya angka-angkanya itu simbol maka kita memang harus memahami 666 itu dengan makna-makna simbolik nah karena itulah dibilang bahwa kalau siapa berhikmat dia bisa mengetahui bilangan binatang itu ya nah karena itu maka kita juga harus melihat bahwa simbol-simbol itu mungkin satu hal yang perlu ditambahkan disini adalah begini ya bahwa angka 666 itu kan angka untuk para untuk antikristus dan dikatakan bahwa para pengikut antikristus akan diberikan angka itu seringkali kita lihat yang ini pokoknya heboh sekali dapat angka 666 antikristus 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 maka terlalu alergi dengan angka 666 kalau ada plat nomor 666 ini mobil antikristus ya dulu sungguh-sungguh pada waktu saya masih di gereja agape dulu ya ada seorang datang pada saya ya tahu ya coba periksa nomor hp-nya penginjil elen sekarang ekornya itu kan ada 666 lalu ada orang datang bilang kaisra bagaimana Tuhan hamba Tuhan itu kok model kayak begitu kenapa masa hamba Tuhan kok nomornya antikrist coba lihat periksa nomor saya buka nomor ekor ternyata 666 ini masa hamba Tuhan pakai nomor antikrist nah ini yang semua 666 akhirnya menjadi dalam tanda dicurigai sebagai antikristus nah itu karena mereka memahami angka ini secara harfiah padahal tidak sekarang coba lihat di dalam kita wahyu kalau pengikut antikristus itu ada tandanya pengikut kristus juga ada tanda ya pengikut kristus juga ada tanda coba kita lihat wahyu pasal 7 ayat 3 dan 4 coba tres baca wahyu 7 3 4 katanya janganlah merusakkan bungi atau laut atau pohon pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba alat kami pada dani mereka dan aku menengah jumlah mereka yang dimetraikan itu 144 ribu yang telah dimetraikan dari semua suku petunan ya ini bilang metrai ya metrai metrai itu tanda ini sama seperti kita kalau di kampung-kampung kalau ada sapi mau tahu sapi itu miliknya es rasoro ada cap metrai es es rasoro nah disini dikatakan untuk hamba-hamba alat ada metrai dimana dahi berarti untuk hamba-hamba alat kita harus ada cap disini nah apakah benar secara harfiah bahwa besok kita semua ada cap di dahi kan tidak kita tidak pernah mengartikan bahwa tanda untuk para hamba alat yang di dahi itu harfiah lihat lagi Wahyu pasal 14 ayat 1 dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya nah di dahi mereka tertulis namanya nama kristus dan nama bapaknya apakah itu berarti bahwa kita betul-betul dicap disini hampir tidak ada penafsir yang menafsirkan ayat-ayat ini sebagai harfiah padahal ini juga tanda di dahi kalau begitu mengapa tanda di dahi 666 kita harus artikan bahwa betul-betul ada 666 di lengan betul-betul ada 666 disini tidak kalau yang bagian ini tanda untuk pengikut kristus kita tidak mengartikan harfiah tapi simbolik hal yang sama harus berlaku bahwa untuk anti kristus tidak berlaku harfiah tapi simbolik nah kalau begitu sekarang gini apa artinya simbol apa ini nah terlalu panjang untuk dijelaskan karena di dalam alam berpikir orang Yahudi orang Ibrani itu setiap angka itu ada makna tersendiri ya angka 1 2 3 4 nah terlalu panjang untuk saya jelaskan semua tapi saya hanya mau katakan bahwa angka 6 itu karena manusia dicipta pada hari ke 6 maka dalam alam berpikir orang Ibrani 6 itu adalah angka manusia seorang manusia disimbolkan dengan angka 6 oke jelas ini manusia ini ya 6 bagaimana kalau manusia itu mau meningkatkan dirinya mau membesarkan dirinya mau mengangkat dirinya meninggikan dirinya kalau manusia itu mau mengangkat meninggikan menambahkan dirinya maka dia sendiri angkanya 6 untuk menambahkan dirinya menambahkan dirinya maka dia mesti 6 6 maka sekarang dia jadi manusia hebat ya karena sudah 6 6 tapi dirasa masih kurang tambah lagi maka dia tambah lagi 6 6 6 ya 3 itu angka sempurna maka kalau sudah 6 itu artinya manusia itu sudah mengembangkan dirinya mengembungkan dirinya sampai pada batas kesempurnaan yang bisa dia berikan makanya tidak ada 6 6 6 6 bukan 4 kali cukup 3 karena 3 itu artinya sempurna ya maka 6 3 kali 6 6 artinya inilah batas kebesaran kekuasaan kemampuan seorang manusia di dalam meninggikan dirinya nah tapi 6 berdekatan dengan 7 dan 7 itu angka Allah karena Allah berhenti dan menguduskan semuanya pada hari ke 7 ini sesuai alam berpikir orang Yahudi asing bagi kita untuk memikirkan tapi kita kan menafsirkan Alkitab yang pertama-tama diberikan pada orang Yahudi ya harus begitu nah kalau 7 itu adalah angkanya Allah 6 ini di bawah maka pada waktu si 6 ini mengembungkan dirinya menjadi 6 6 tujuan dia apa tujuan dia adalah mau menyaingi dan menyingkirkan 7 dia belum bisa mencapai 7 dia kembungkan lagi 6 6 6 tapi Allah yang ada pada angka 7 adalah Allah yang sempurna juga maka Allah itu dalam kesempurnaan 3 kali triple 7 7 7 7 maka 6 6 sampai batas maksimal tidak pernah bisa menggeser 7 7 7 yang adalah milik Allah nah harus dipahami seperti itu nah bahwa penafsiran seperti ini bisa dipertanggungjawabkan terlihat dari bahwa anti-Kris yang dibicarakan dalam Alkitab itu adalah anti itu bisa berarti melawan dari bahasa Yunani bisa berarti menggantikan atau menggeser hendak menggantikan kalau kita lihat ciri-ciri anti-Kristus yang dibicarakan dalam kitab suci memang cirinya adalah mau melawan Allah mau mengganti posisi Allah mau menggeser Allah ya coba kita melihat dalam nubuatan tentang anti-Kristus di Daniel 8 ayat 11 ayat 23 dan ayat 25 coba terus baca Daniel 8 11 23 25 bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan diri dia membesarkan dirinya ini manusia ya membesarkan diri dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkan tempatnya itu tempatnya Tuhan tempatnya yang kudus dirobohkan berarti memang ada upaya untuk merobohkan tahta Tuhan untuk menggantikannya ini anti-Kristus terus ayat 23 maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu 25 iya akan membesarkan dirinya selam hati dia membesarkan dirinya 6 6 6 terus juga ia akan bangkit melawan raja segala raja dia bangkit melawan raja segala raja dia bangkit melawan Allah melawan Kristus ini ciri anti-Kristus yaitu mau melawan dan mau menggeser posisinya Allah atau Kristus coba juga Daniel pasal 11 ayat 36 raja itu akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah meninggikan membesarkan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah terus juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali terhadap Allah yang mengatasi segala Allah ini kitab Daniel pasal 11 ini adalah nubuat tentang anti-Kristus jadi jelas bahwa ciri dari anti-Kristus ini dua yaitu apa membesarkan diri atau meninggikan diri dan melawan Allah atau mau menggeser Allah di Allah itu adalah cara membesarkan diri nah Yohanes membahas ini di dalam makna-makna angka-angka simbolik seorang manusia angka manusia 6 mengembangkan mengembungkan diri menjadi sampai pada titik maksimal yaitu triple 6 6 untuk menggeser Allah yang ada pada 7 7 7 jadi memang seharusnya dibaca 6 6 6 6 bukan 600 66 itu makna simbolik jadi kalau kita bertanya siapa sebenarnya anti-Kristus itu akan datang seorang yang akan meninggikan dirinya dia seorang manusia biasa yang akan meninggikan dirinya membesarkan dirinya begitu menyombongkan dirinya dan dia berpikir dia bisa melawan Allah melawan Kristus dan melawan para pengikut Kristus itulah makna 6 6 itu makna simbolik bukan makna harfiah maka dengan demikian semua pandangan yang beredar terkait dengan 6 6 yang memaknainya secara harfiah otomatis keliru nah setelah kita memahami itu saya mau kembali pada persoalan kita pertama tadi ya corona yang tadi Nona sudah baca coba baca hitungannya bagaimana corona C abjad ke 3 ya O abjad ke 15 R abjad ke 18 O abjad ke 15 N abjad ke 14 A abjad ke 1 dijumlahkan menjadi 66 ya lalu 66 ini digabung dengan jumlah huruf corona 6 sehingga 6 6 6 nah ditambah dengan tadi covid-19 pertama itu memang mereka sudah hitung gemateria dan tadi saya sudah tunjukkan bahwa ini bukan harfiah kalau harfiah kita bisa hitung secara gemateria tapi kalau 666 bermakna simbolik maka hitungan gemateria pasti salah kedua coba sekarang tres baca wahyu 13 ayat 18 yang penting disini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666 nah sekarang gini baiklah dia menghitung bilangan binatang itu binatang disini bukan harfiah bukan betul-betul binatang kayak anjing babi bukan ini antikristus dan antikristus disebut sebagai binatang jadi ini binatang ini simbol bahasa simbol tapi antikrist sendiri seorang manusia ya kalau kita lihat nanti di 1 yohanes pasal 2 ayat 18 seorang antikristus kalau seorang antikristus makanya dilanjutkan karena bilangan itu apa tres karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia sekarang corona atau manusia bukan covid itu manusia virus harusnya mereka ubah sebab bilangan itu adalah bilangan virus apa virus seekor virus atau sebuah sebuah virus atau apa ini bilangan manusia kenapa dihubungkan dengan ini virus saya jelas dari situ saya jelas salah oke kembali ke tadi corona hitung C apa corona C3 O15 R18 O15 N14 A1 oke dia pakai abjad apa abjad latin 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 yang biasa pertanyaan kita dasar apa pakai abjad latin kenapa tidak abjad ibrani karena ini orang yahudi atau kenapa tidak abjad yunani karena ini teks alkitab ditulis dalam yunani kenapa abjad latin supaya pas 66 karena kalau ibrani atau yunani pasti salah jadi harus pakai yunani dasar apa itu hal pertama yang harus dipikirkan kedua 6 dia dapat dari hitungan angka ekvivalen tapi 6 yang ketiga dia mengambil dari jumlah huruf dasar apa memang kejumlah huruf ini rekayasa sendiri ya mencari akal sendiri supaya sampai pada 6 6 6 jadi menurut saya ini suatu perhitungan yang mengada-ada ya mengada ini termasuk eskatomania jadi apa yang mestinya tidak pas juga dicari akal supaya pas supaya muncul 666 itu yang mau dari tadi tuh supaya dapat 666 tambah sini kurang tambah gelar potong nama atau apa pokoknya dicari akal supaya pas 666 dan ini rumus dari mana angka ekvivalen ditambah jumlah huruf ya oke sekarang yang kedua coba baca yang kedua tadi COVID-19 COVID-19 C ini perpaduan Romawi dan Latin nah itu lagi pertanyaan kita adalah dasar apa dia memadukan antara Romawi dan Latin dan Latin ya padahal kalau untuk orang Yahudi mestinya Ibrani kalau pakai teks Alkitab mestinya Yunani tapi ini dia Romawi dan Latin nah sekarang gini orang Romawi itu hurufnya huruf apa kalau orang Romawi pakai huruf apa huruf Romawi orang Yunani pakai alfabet Yunani orang Ibrani pakai alfabet Ibrani orang Romawi pakai alfabet apa Latin maka abjad Latin itu dipakai oleh orang Romawi nah terus kenapa dibandingkan Romawi dengan Latin kalau Romawi itu dia pakai di sini karena abjadnya Latin tapi yang disebut Romawi ini angka bukan abjad ya angka nah masalahnya bagaimana dia menghubungkan angka dengan abjad kalau mau hitungnya konsisten ya angka angka semua abjad abjad semua kenapa pada covid-19 ya C nya itu pakai abjad ya tapi nanti V nya angka itu pakai angka ini sudah tidak konsisten dalam perhitungan maka ini terlalu ternyata jelas ini terlalu mengada-adanya ya terlalu mengada-ada terus nanti apa covid itu O nya 0 nah kenapa dia O dia hubungkan dengan 0 karena sama-sama bulat kan karena sama-sama bulat nah jadi akhirnya O diubah menjadi 0 terus tau-tau kenapa bisa jadi 60 itu berarti bahwa dia menafsirkan karena angka 6 itu adalah angka manusia 0 dia pindahkan ke belakang jadi pertama tahap pertama O dia ubah jadi 0 habis itu 0 dia geser ke belakang 6 dia mendapatkan angka 6 disitu dari mana supaya digandeng dengan angka 0 nah ini kan rekayasa supaya bisa mencapai angka 6 6 6 ini terlalu naif sekali ini ya oke covid i-nya juga 1 i-nya juga 1 i-nya juga itu pakai angka pakai angka romawi lagi jadi dia bermain antara angka dan abjad angka dan abjad dan itu perhitungan yang tidak konsisten terus 19 1 dan 9 oke 1 angka pertama alpha 9 angka terakhir omega oke kalau itu 19 ingat bahwa covid-19 19 dihubungkan disitu itu sebenarnya singkatan dari kependekan dari tahun 2019 ya kenapa disitu hanya singkat 19 aslinya aslinya terus kalau pakai asli 2019 artinya apa ini repotin ya lalu kalau itu 19 kenapa harus dasar apa dibedakan 1 pisah dengan 9 ya 1 lain 9 lain 19 lain dasar apa harus dipisahkan nah ini hanya dia terpaksa harus memisahkan untuk mendapatkan bahwa angka 1 itu adalah angka pertama hurufnya alpha alpha itu objek yunani tadi di atas dia pakai latin dan romawi kenapa sekarang lari ke yunani jadi kelihatannya dia bermain enak saja mulai dari latin romawi yunani pokoknya yang penting bisa nyambung bisa nyambung nah tapi oke lah kalau mau pakai yunani angka pertama alpha tapi 9 dia bilang apa 9 apa angka terakhir sama dengan omega kalau dia pakai latin angka huruf terakhir itu omega tapi bukan angka 9 angka 9 dalam abjad yunani itu bukan omega itu iota ya jadi kelihatannya dia tidak peduli itu yang penting terakhir ya kan 1 2 3 4 5 6 7 9 9 terakhir nah terakhir diumumkan dengan angka terakhir diumumkan dengan huruf terakhir menjadi omega ya nah jadi disini menurut saya ini perhitungan yang ada-ada saja ya jadi saudara-saudara ya kalau dapat WA yang mengaitkan itu pikir pakai otak baik-baik dulu ya karena terlalu banyak kaum eskatomania ini yang beredar termasuk di kalangan para pendeta juga yang belajarnya kurang bagus lalu suka cari sensasi begitu dapat sesuatu usaha hubungan antikris maka segala macam cara yang mereka pakai jurus kutu loncat, loncat sini, loncat latin loncat Yunani, pokoknya semua diupayakan supaya bisa menghasilkan 666 dan 666 dan bikin sensasi antikris jadi sekali lagi kita percaya ada antikris akan datang, sekarang kita belum tahu dia siapa, tapi satu hari dia akan datang dan angka 666 itu adalah angka seorang manusia yang meninggikan diri, maka kalau dikatakan pengikut antikris itu akan didahi mereka akan ada tanda 666 lalu di sini juga ada 666, jangan dimaknai harfiah yang bilang ada pakai cip lah, apa sudah disuntikan lah, apa segala macam tidak bersifat harfiah maksudnya apa adalah bahwa kalau ditaruh di sini artinya otak kita itu adalah otak yang melawan Allah pikiran kita adalah pikiran yang melawan Allah pikiran manusia yang berusaha semaksimal mungkin melawan Allah kalau angka itu ada di lengan kita maksudnya kekuatan kita akan dipakai untuk melawan Allah maka sang antikrisus dan seluruh pengikutnya yang mendapatkan cap metrai 666 dengan seluruh pikiran dan kekuatan mereka mereka akan berusaha melawan dan menggeser kristus dan para pengikut kristus makanya mereka disebut sebagai anti-kristus nah itu maknanya nah biarlah dengan apa yang saya jelaskan ini bisa mencerahkan kita supaya tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang spekulatif yang sensasional dan tidak dirasarkan pada studi Alkitab yang baik oke jelas sangat jelas oke baik Nona silahkan demikian penjelasan dari Tandeta Esra Afet Suruh kiranya penjelasan ini bisa berguna buat kita dan sebaiknya ketika kita menerima pesan di medsos jangan langsung kita ikut dan percayai apa yang tertulis tetapi kita perlu untuk diteliti lebih dalam diteliti lebih dalam baik saudara-saudara terima kasih untuk perhatian semua dan biarlah acara ini jadi berkat bagi kita sedia salam sejahtera Tuhan Yesus memberkati salam salam